Kebica Kevarat Celia yang lahir tanggal 12 Februari tahun 2001 adalah pemain sepak bola profesional Georgia yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub seri A Napoli dan tim nasional Georgia. Dia dianggap sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia, dia dikenal karena bakatnya, dribbling dan playmaking. Datang melalui sistem junior, Kevarat Celia memulai karir seniornya di Dinamo Tbilisi pada tahun 2017, melakukan debut seniornya melawan Colcetti 1913 Potti, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62 dengan hasil imbang 1-1 pada tanggal 29 September tahun 2017. Secara total Kevarat Celia membuat lima penampilan di semua kompetisi untuk Dinamo Tbilisi, mencetak gol pertamanya dalam kemenangan tandang 1-0 Sukurako Buleti pada tanggal 18 November tahun 2017. Karena penampilannya untuk tim U17 Georgia, Kevarat Celia menjadi pemenang pertama medali emas Alexandre Civas yang baru diperkenalkan pada tahun 2017, yang diberikan setiap tahun oleh Federasi Sepak Bola Georgia kepada para pemain muda berbakat. Tahun berikutnya dia menerima medali perak untuk penampilannya di Georgia U19. Pada Maret tahun 2018 Kevarat Celia meninggalkan Dinamo Tbilisi karena perselisihan kontrak dan kemudian bergabung dengan Rustavi dengan status bebas transfer. Pada April tahun 2018 Kevarat Celia menjadi perhatian dari juara Jerman Bayern Munich dan hadir untuk hasil imbang 0-0 Bayern melawan Sevilla di perempat final Liga Champions. Selama musim Liga Erof Nuli 2018 Kevarat Celia mencetak 3 gol dalam 18 penampilan untuk Rustavi. Pada tahun 2018 The Guardian menyebut Kevarat Celia di antara 60 pemain muda terbaik dunia. Kevarat Celia bermain untuk Lokomotif Moskow pada 2019. Pada tanggal 15 Februari tahun 2019 Kevarat Celia bergabung dengan klub Liga Utama Rusia Lokomotif Moskow dengan status pinjaman. Pada tanggal 6 Juli tahun 2019 Kevarat Celia menandatangani kontrak 5 tahun dengan Rubin Kazan. Dia memainkan pertandingan pertamanya pada tanggal 15 Juli melawan klub sebelumnya Lokomotif. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan mencetak gol penyeimbang dengan hasil imbang 1-1. Kevarat Celia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan oleh penggemar Rubin di situs resmi klub. Secara keseluruhan pembeliannya dipuji oleh beberapa media Rusia sebagai kesuksesan transfer utama Rubin. Yang melihat nilai pasar pemain tersebut meningkat 5 kali lipat dalam satu musim antara Juni tahun 2019 dan Juni tahun 2020. Berdasarkan voting di antara pendukung Rubin, Kevarat Celia memenangkan nominasi Player of the Month sebanyak 4 kali, yaitu pada Agustus, September, Oktober dan April. Pada awal 2021 Lekwipe menerbitkan daftar 50 pemain terbaik yang lahir di abad ke-21, dengan Kevarat Celia menjadi satu-satunya pemain RPL yang dimasukkan. Pada tanggal 7 Maret tahun 2022 FIFA mengumumkan bahwa karena invasi Rusia ke Ukraina, pemain asing di Rusia dapat menangguhkan kontrak mereka secara sepihak hingga tanggal 30 Juni dan diizinkan untuk menandatangani kontrak dengan klub di luar Rusia hingga tanggal yang sama. Pada tanggal 24 Maret tahun 2022 Rubin Kazan mengumumkan bahwa kontrak Kevarat Celia telah ditangguhkan, pada hari yang sama dia bergabung dengan Dinamo Batumi dari Georgia. Kevarat Celia ambil bagian dalam 11 pertandingan Liga bersama Dinamo Batumi, mencetak 8 gol dan memberikan 2 asis. Erov Nuli Liga menobatkannya sebagai pemain terbaik putaran kedua musim ini, yang bertepatan dengan periode antara April dan Juli. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022 klub seri A Napoli mengonfirmasi penandatanganan Kevarat Celia dengan kesepakatan yang berlangsung hingga 2027 dari Dinamo Batumi, dengan biaya yang dilaporkan sebesar 10 hingga 12 juta euro. Debut Kevarat Celia untuk klub terjadi pada tanggal 15 Agustus di match day pertama seri A melawan Helas Verona, dia mencetak gol dan membantu dalam kemenangan 5-2. Dia mencetak 2 gol pada pertandingan berikutnya melawan Monza pada tanggal 21 Agustus mencetak 2 gol pertamanya di seri A dalam kemenangan 4-0. Setelah pertandingan tersebut Kevarat Celia menduduki puncak daftar pencetak gol terbanyak seri A, menjadi pemain pertama dalam sejarah Napoli yang mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan pembukaan Liga. Selanjutnya ia dinobatkan sebagai pemain terbaik seri A bulan ini pada Agustus tahun 2022.